Ya, Satria Tama telah kembali, itulah yang kita lihat, ketika Persebaya menghadapi Bali United saat piala presiden dimainkan pasukan Bajol Ijo, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Seperti yang kita tahu, selama musim lalu di BRI Liga 1, Satria Tama belum sekalipun menjalani pertandingan bersama Persebaya Surabaya. Masalah cedera menghantui Satria Tama sejak lama, membuat pemain 25 tahun ini belum memberikan kontribusi bagi tim. Tapi tunggu, sekali lagi, di Bandung semua dimulai kembali. Dan comeback Satria Tama bagi sekuat Persebaya telah dimulai. Namanya sebenarnya sudah diandalkan oleh Persebaya sejak direkrut pada awal 2021. Satria Tama pun tampil apik di piala Menpora 2021 yang digelar pada Maret-April. Tapi, dia justru harus masuk meja perawatan sebelum Liga 1 digelar. Dan sekarang, Satria Tama mencoba kembali membuktikan kalau dirinya belum habis saat ini. Ya, bermain kembali untuk Persebaya dalam piala pramusim yang digelar di Bandung, dia diturunkan Coach Aji Santoso dalam pertandingan terakhir melawan Bali United. Dalam pertandingan itu, Satria Tama sejatinya tampil cukup memukau. Sebagai keeper, kemampuan dalam menghalau bola belum hilang sama sekali. Keberanian dia dalam duel-duel perebutan bola sampai membuat frustasi para pemain lawan, khususnya pemain asing Bali United yaitu Eber Desa. Eber Desa dibuat pusing oleh Satria Tama, karena beberapa kali tendangannya mampu digagalkan pemain yang baru sembuh dari cedera itu. Dalam laga itu sendiri, Persebaya mengalami kekalahan, lewat gol tunggal dari Ramdhani Lestaluhu. Terlepas dari hasil minor yang dialami Persebaya tersebut, pelatih Persebaya cukup puas dengan penampilan anak asumnya. Terlebih sang keeper Satria Tama yang baru saja comeback dari cedera panjangnya. Ya, itulah cerita comeback dari Satria Tama, pemain yang mempunyai potensi besar, akan tetapi tidak bisa menjaga tubuhnya terhindar dari cedera yang sangat parah. Terima kasih telah menonton!